Intro Dentin 2020 sebagai Olimpiade Sains dan Kedokteran Gigi Dasar Nasional kali ke-8 kembali digelar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga Acara ini diresmikan Minggu 19 Januari di Kampus AFKG oleh Profesor Anita Yuliati selaku wakil dekan 1 FKG dengan pelepasan balon Dentin kali ini diikuti 2397 tim dari berbagai tingkat SMA dan SMK di Indonesia mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Bahkan, Papua Kompetisi ini juga melombangkan karya tulis ilmiah, poster infografik dan juga olahraga khususnya cabur bola basket dan futsal Bagi tim yang lolos seleksi penyisian nantinya berhak ikuti tahap semifinal dan juga berlanjut tahap final yang akan berlangsung 25 Januari di Kampus A Unair Kedepannya ini juga merupakan suatu ajang dari belajar bagaimana nanti untuk persiapan menghadapi masuk ke berguruan tinggi Untuk antusiasma Dentin 2020 bisa terbilang sangat banyak ya Total saat ini yang ikut partisipasi dalam Dentin 2020 ada kurang lebih 2.300 tim dan satu timnya terdiri dari 3 orang Jadi kalau misalnya dikalikan hampir kurang lebih 7.000 orang berpartisipasi dalam kompetisi atau Olimpiade Dentin ini Untuk menambah wawasan dan untuk menambahkan pengalaman kita untuk mengikuti Olimpiade-Olimpiade seperti ini yang secara umum akan membantu kita buat nanti ke depannya UTBK gitu Unair Channel Mlaporkan